Terima kasih yang masih bergabung bersama kami, sekitar 24 bank sentral di negara berkembang dan maju, diprediksi akan memiliki mata uang digital yang beredar pada akhir dekade ini. Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang diterbitkan oleh Bank for International Settlements atau BIS pada Senin lalu. Dan bank-bank sentral di seluruh dunia telah mempelajari dan juga mengerjakan versi digital mata uang mereka untuk penggunaan retail di tengah percepatan penurunan penggunaan uang tunai. Dan beberapa dari bank sentral ini juga melihat versi grosir uang digital yang digunakan untuk transaksi antar lembaga keuangan. BIS menemukan dalam surveinya yang dilakukan pada akhir 2022 dari 86 bank sentral, sebagian besar mata uang digital, bank sentral baru akan muncul di sektor retail di mana 11 bank sentral dapat bergabung dengan Bahama, Karibia Timur, Jamaika, dan Nigeria yang sudah menjalankan mata uang retail digital. Di sisi lain, Bank Nasional Swiss mengatakan pada akhir Juni menerbitkan mata uang digital bank sentral grosir pada pertukaran digital Swiss sebagai bagian dari uji coba. Sementara Bank Sentral Eropa berada di jalur yang tepat untuk memulai uji coba euro digitalnya menjelang kemungkinan peluncuran pada tahun 2028. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.